selamat menikmati teripik kaca dan bawang goreng pedas kategori usaha kami yaitu scale up Assalamualaikum Wr Wb hari ini saya sedang berada di Pesanten Man Bawul Huda salah satu peserta OPOP JABAR 2020 dari Kabupaten Ciamis di samping saya sudah ada Ibu Ayi Mumun sebagai peserta dari Man Bawul Huda Ibu Ayi bagaimana kabarnya hari ini? sudah berapa lama Ibu menjalankan kegiatan bisnis ini untuk penunjian pesan ren saya memproduksi makanan kurang lebih dari tahun 2010 sampai 2021 mungkin kurang lebih 10 tahun bagaimana kesan-kesan Ibu selama mengikuti tahapan pertama dan mulai pendaftaran sampai ternyata Ibu berhasil menjadi perwakilan dari kecamatan Lumbung ini sendiri Alhamdulillah saya mengikuti dari tahap-tahap OPOP dari mulai pendaftaran online kemudian lolos di administrasi lalu kemudian mengikuti tahap 1 tahap audisi 1 yang bertempat di hotel Tiara Ciamis sehingga Pondok pesantren kami Alhamdulillah telah lolos untuk mengikuti pelatihan magang di Pondok pesantren Redul Ulu Muda'wah yang berada di Kabupaten Asyik Malaya Ibu sebelumnya ada proses kalau tidak salah membuat ada LKS lalu ada BMC lalu ada bisnis plan dan RAB seperti apa Ibu apakah ada kesulitan atau seperti apa pengalaman Ibu membuat tugas-tugas itu iya awalnya merasa kesulitan banget karena sebelumnya kan saya produk makanan tidak memakai manajemen tapi setelah saya mengikuti pelatihan magang Alhamdulillah banyak ilmu yang telah didapat dan sangat bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi pengembangan dalam bisnis Pondok pesantren kami Ibu setelah Ibu mengikuti program OPPO sekarang mau menjelang ke tahap kedua dari hadiah yang Ibu peroleh Ibu pergunakan untuk apa saja Ibu ya Alhamdulillah dana penggunaan dari hadiah OPPO sebesar 35 juta dipotong pajak menjadi 29 juta 350 ya Alhamdulillah saya telah bisa membeli ini OPPO buat produk pizza awalnya awalnya biasanya dari di apa di kuali besar tapi sekarang biasanya di kuali besar produksi OPPO setengah jam cuma setengah kilo tapi sekarang setelah menggunakan open ini 10 kilo cuma 15 menit ini apa ini untuk spinner untuk memeras minyak dari bawang goreng asalnya tadinya pakai apa yang tadinya pakai spinner kecil cuma kan Alhamdulillah pesanan tambah banyak jadi ini Alhamdulillah yang saya cita-citakan dari dulu membeli spinner besar Alhamdulillah sekarang terwujud lalu ini bandseller buat penyegel kemasan tadinya pakai seller kecil Pak tapi Alhamdulillah sekarang punya bandseller ini FR800 ya Pak jadi otomatis langsung ada expire-nya jadi langsung ketika produk kemasan itu langsung bisa muncul expire-nya baik terima kasih sekian kesan-kesan dari Pondok Pesantren Man Paul Buddha Lumbung dengan produknya pikca dan berbagai varian aneka gorengan salah satunya adalah bagor dan citruk terima kasih dan ini bukti nota dari pembelian permesinan dan modal produksi dan ini proses pembuatan pikca masih memakai alat yang dulu masih pakai lilin masih pakai seller kecil dan spinner kecil dan ini kemasan yang masih dulu dan Alhamdulillah ini sudah memakai permesinan yang baru ini penyegelan dan ini kemasan yang baru setelah penggunaan dana hadiah citruk sebelah kering pikca keripik kaca kami dari seluruh segenap keluarga besar Pembangsaan Manoluda mengucapkan banyak terima kasih pertama untuk Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil selanjutnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Rujanul Ulum dan Dinas Kooperasi serta UMKM atas partisipasi bantuan dengan produk atau dengan bantuan OPOP Siapa? Jualan! 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 Kami 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 Jualan! Jualan! Jualan!